Ya pemirsa kita ke kabar duka, pemirsa artis Mika Wijaya meninggal pada selasa malam. Siang ini jenazah artis senior ini akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Satu lahat dengan suaminya, aktor Diki Zulkarnain. Kabar duka datang dari dunia hiburan Indonesia. Aktris senior Mika Wijaya meninggal dunia pada selasa malam, tepatnya di hari kedua lebaran Idul Fitri di kediamannya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, tepat di usia 82 tahun. Kepergian aktris senior Mika Wijaya tak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya, namun juga bagi sejumlah insam perfilman Indonesia. Sebelumnya Mika Wijaya sempat dirawat di RSPAD Gatok Subroto beberapa waktu lalu dikarenakan menderita penyakit diabetes dan juga kanker. Hingga saat ini terpantau beberapa rekan artis, yaitu Jajang Cenur yang telah mengunjungi kediaman Almarhumah Mika Wijaya dan juga anak dari Mika Wijaya, Nia Zulkarnain, turut didampingi oleh sang suami, Arisyah Saleh. Hingga saat ini, Almarhumah Mika Wijaya masih di kediamannya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan dan rencananya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir siang nanti selesai sholat zuhur. Satu liang lahat bersama Mendiang, sang suami, yaitu Diki Zulkarnain. Di Jakarta, Lisa Octaviani, Jamie Jasin, Ekomia di AINUS melaporkan.